Terima kasih bagi yang telah menonton video ini, dan saya juga berterima kasih bagi yang telah subscribe channel ini Semoga sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya dimanapun Anda berada Bagi Anda yang merasa pencinta catur, saya jamin 100% Anda tidak akan salah pilih Jika Anda subscribe channel Master Catur Indonesia Sebagai ilustrasi kita akan menyajikan sebuah contoh, partai yang dimainkan Hikaruna Nakamura berhadapan dengan Karuana Hikaruna memegang buah yang putih, dan Karuana memegang buah yang hitam Permainan diawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, gajah C4, kuda F6 diawali pembukaan Italian Game Yang menjadi sebuah tema pelajaran bagi kita, yang sangat penting untuk kita pelajari Hikaruna Nakamura melanggar teori catur, dengan melangkah kuda ke petak G5, mengancam pion F2 kali Langkah ini, telah melanggar hukum teori catur, yang sudah tertulis dalam catatan buku catur Yang diciptakan oleh Bobby Fischer, pemain terkuat di dunia dan sampai sekarang ini Bobby Fischer masih teka-teki pelajaran untuk para Grandmaster Dalam hal itu tertulis, jangan melangkah dua kali, dengan buah yang sama Terkecuali kalau keadaan terpaksa, utamakan terlebih dahulu, mengembangkan perwira-perwira kecil sehubung satu sama yang lain Ada salah satu komentar yang mempertanyakan, atas nama, anak rembulan Bukankah E4D6, teori pembukaan catur Fricks yang kerap dimainkan beberapa Grandmaster kelas dunia Artinya, pembukaan tersebut memang ada berbagai variannya Oke biar saya jelaskan sambil berjalan, mohon didengarkan dan dipahami Jangan hanya dilihat tapi tidak didengarkan, sama aja anda hanya mendengarkan radio rusak Mohon kalau saya agak kasar, tapi ini untuk kebaikan anda Bagi yang mau memahami, contoh sebagian kecil Permainan antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Alireza Firuzia Magnus Carlsen memegang buah yang putih, dan Alireza Firuzia memegang buah yang hitam Permainan diawali dengan pion E4, pion E5, lalu kuda F3, kuda F6 Diawali pembukaan Rusia game, Magnus melanjutkan dengan kuda makan pion, pion E6 Lalu kuda kembali, kuda kali pion Lalu Magnus Carlsen balas gajah ke petak D3, langkah yang kurang akurat Tapi permainan dimenangkan oleh Magnus Carlsen, nah, menjadi sebuah tema pelajaran bagi kita Yang perlu saya jelaskan, mungkin anda sering menonton video pertandingan catur di Youtube Tapi, kita tidak boleh menjadikan tema pelajaran, semua langkah-langkah yang dijalankan para Grandmaster Kita hanya mengambil bagian penting-penting saja yang mengandung langkah-langkah terbaik Tapi kalau itu mengandung langkah yang salah, apakah juga anda mengikuti hal tersebut? Karena anda berpikir, langkah itu pernah dimainkan oleh Grandmaster Contoh aku menyarankan anda untuk memakan batu, padahal anda sudah mengetahui Kalau batu tersebut tidak bisa dimakan, apa juga anda melakukan hal yang sama Tapi ada yang menyarankan anda untuk memakan batu tersebut dari Master Catur Indonesia Tentu anda akan bantah hal tersebut, walaupun itu disarankan oleh channel Master Catur Indonesia Begitu juga langkah yang dilakukan Magnus Carlsen, saat berhadapan oleh Ali Reza Viruzia Mohon disimak dan dipahami, kalau juga tidak paham, silahkan anda makan batu tersebut Apa efek samping dari langkah tersebut? Sehingga bisa dibilang langkah yang kurang akurat Contoh berlanjut kuda F6, rokadeh pendek gajah E7 benteng E8, rokadeh pendek Sehingga posisi buah-buah Magnus Carlsen, membutuhkan tempo untuk mengeluarkan dari karantina Itu karena pengaruh gajah di petak D3 Apa langkah terbaik seharusnya dari Magnus Carlsen pion C4 Atau juga pion D5, sehingga membuka jalan kedua-duanya bagi gajah Kalau juga tidak mengerti, saya tidak paham lagi untuk menjelaskan kepada anda Nah, disini juga Hikaruna Nakamura melanggar teori catur Apakah anda juga melakukan langkah tersebut? Oke permainan berlanjut Karuana balas pion D4 Lalu Hikaruna Nakamura balas pion kali pion Lalu Karuana balas kuda A5 menyerang gajah Lalu gajah B5 skat Pion tutup pion makan pion Lalu pion kali pion menyerang gajah Lalu Hikaruna balas gajah ke petak D3 adalah langkah terbaik Jangan juga anda berpikir Sedangkan yang dimainkan Magnus Carlsen tadi gajah ke petak D3 langkah yang kurang akurat Nah, anda harus memperhitungkan menteri ke petak D5 Dan gajah ke petak C5 Dan pion H6 Apabila Hikaruna Nakamura menjawab selain jawaban gajah di petak D3 Mungkin saya tidak bisa jelaskan di video ini Karena akan memakan waktu yang begitu lama Kebetulan secara tidak sengaja Saya pernah jelaskan keterangan itu Di video saya sebelumnya Link video sudah saya tempelkan di bawah kolom deskripsi Atau juga bisa anda klik di layar akhir video ini Permainan berlanjut Fabiano Karuana Balas kuda D5 Lalu Hikaruna mengembalikan kuda ke petak F3 Gajah D3 Rokadeh pendek Kuda F4 Lalu Hikaruna balas kuda C3 Inilah disebut permainan kombinasi dengan permainan posisionil Usaha kedua belah pihak sangatlah bertentangan Fabiano Karuana harus mengusahakan menyelesaikan partai sebelum menyentuh di babak akhir Karena dia telah kalah satu pion Dengan keuntungan posisi yang sangat superior Sedangkan usaha Hikaruna Nakamura harus membawa permainan di babak akhir Karena dia telah unggul satu pion Tapi dengan persyaratan dia harus mengalami tekanan yang sedikit lebih sulit Nah, yang membuat saya tertawa Ada yang mengatakan dari si monyong itu Channel sebelah Hikaruna Nakamura bermain posisionil Dan Fabiano Karuana bermain kombinasi Itu kan keterangan yang sangat merasa aneh Dari situ anda mungkin sudah tahu Kalau yang menjelaskan itu tidak mengerti teori catur Mungkin kalau anda pemain teori anda sudah paham yang mana kombinasi dan posisionil Di atas papan catur sekarang ini Oke permainan berlanjut dengan Karuana balas kuda makan gajah Setelah pion kali kuda Hikaruna Nakamura memiliki pion double Dimana seharusnya Fabiano Karuana harus melancarkan sirkulasi penting Melalui jalur D setengah terbuka Berlanjut Karuana balas rokade pendek Pion G3, benteng E8 lalu benteng E1 Pion C5 gajah A3 Kuda C6 kuda E5 menyerang gajah dan sekaligus mengancam pion 2 kali Karuana menghindari hal itu Dengan gajah ke petak F8 Lalu Hikaruna balas benteng C1 menyerang pion 3 kali Lalu Fabiano Karuana melakukan langkah yang keliru Dengan pion F5 menyerang kuda Disini dia ingin bermain melalui jalur F Sebuah kesalahan yang cukup serius Dia tidak memperhitungkan dengan posisi menteri di jalur D setengah terbuka Dimana dia harus bermain Fabiano Karuana mungkin lagi dililit utang Sehingga dia harus lupa jalan mau pulang ke neraka Langkah yang terbaik seharusnya dari Fabiano Karuana kuda ke petak B5 Menyerang pion D 2 kali Adalah langkah terbaik Perlu saya ingatkan kepada anda Jalur setengah terbuka Suatu pemahaman dimana kita harus melancarkan sirkulasi penting Inilah sebuah contoh bagi kita Yang dilakukan Fabiano Karuana Setelah menghindari main di jalur terbuka Yang menentang keras teori catur Kelak disitu dia harus mengalami kekalahan Contoh apa keuntungan dengan jawaban kuda ke petak G5 ini Sebagian kecil saya jelaskan Kalau Hikaruna terburu-buru melakukan kuda kali pion Gajah kali kuda benteng kali gajah lalu kuda kali pion Forking kedua benteng langkah selanjutnya akan terjadi pertukaran kuda dengan benteng Nah, kalaupun Hikaruna melakukan langkah terbaik dengan gajah kali kuda pion kali gajah Dan Hikaruna memiliki pion double Walaupun dia unggul 1 pion Tapi Fabiano Karuana memiliki 2 gajah Karena secara data poin gajah memiliki 3 per 5 poin Sedangkan kuda memiliki hanya 3 poin Bisa dibilang keunggulan masih dipegang oleh Fabiano Karuana Ini juga perlu sebuah pelajaran bagi kita sebagai penggemar catur Oke, permainan berlanjut dengan Hikaruna Nakamura balas kuda kali pion Dan Hikaruna menjadi unggul 2 pion bersih Berlanjut Fabiano Karuana Melanjutkan dengan menteri ke petak D5 Barulah dia menyadari kalau jalur D setengah terbuka sangatlah penting Tapi sayang sudah terlambat Permainan berlanjut C7 Lalu benteng E8 Lalu Hikaruna balas menteri C4 mengadu menteri Lalu terjadi pertukaran menteri Benteng D5 menyerang kuda 2 kali Benteng C1 menambah perlindungan dengan kuda Setelah di posisi ini Fabiano Karuana sudah mulai menyadari Kalau permainan akan sampai ke babak akhir Apalagi menteri sudah tidak ada lagi di atas papan Semakin terjadi pertukaran perwira Dan harapan Fabiano Karuana Akan menjadi bubur ayam Dicampur Ajinomoto tentu akan berakhir di sebuah kuali Permainan berlanjut gajah D6 Gajah B2 Kuda E7 benteng C7 Benteng B8 pion D4 Karuana menerima pertukaran pion Pion A5 Kuda F3 Pion H6 Kuda A5 Gajah A6 Kuda C3 menyerang benteng Lalu benteng C5 Hikaruna Nakamura balas gajah A3 Lagi-lagi menyerang benteng Setelah benteng menghindar Hikaruna Melakukan pertukaran gajah kali gajah Berlanjut Hikaruna balas kuda A4 Kuda D5 Lagi-lagi Hikaruna Nakamura mengadu benteng Lalu Karuana menerima pertukaran benteng Lalu kuda B5 menyerang benteng Benteng menghindar gajah B7 Kuda C3 benteng D8 Hikaruna Nakamura mulai mengaktifkan pion ke petak H4 F5 Benteng D4 menyerang pion Lalu Karuana benteng F8 melindungi pion Kuda E5 benteng E8 Kuda C4 F3 Pertukaran pion terjadi Lalu Hikaruna balas raja H2 mengaktifkan raja Sebetulnya di posisi ini Fabiano Karuana sudah bisa menyerah Tapi dia masih melanjutkan permainan dengan kuda C7 menyerang benteng Berharap agar Hikaruna tidak melihat hal tersebut Tunggu sampai kiamat baru Hikaruna tidak bisa melihat hal itu Memalu-memalukan saja Tentu Hikaruna menghindari dengan benteng D3 menyerang gajah Setelah gajah menghindar raja mulai maju Mencari Fabiano Karuana Lalu Fabiano Karuana sembunyi dengan H7 Kuda D3 mengadu kuda Tentu Fabiano menghindari pertukaran kuda Berlanjut benteng D6 kuda C6 Lalu kuda D5 Benteng F8 Fabiano Karuana sudah mulai gelisah Hikaruna melanjutkan dengan kuda ke petak C6 ingin melakukan pertukaran dengan gajah Fabiano Karuana menghindar hal tersebut Lalu kuda D6 lagi-lagi menyerang benteng Setelah benteng menghindar F4 Lalu Fabiano mencoba mempertahankan hidup gajah kembali A5 lalu benteng A7, A3, Raja G8, F5 benteng E7 sudah mulai Fabiano Karuana mondar mandir Lalu Hikaruna Nakamura mulai mengaktifkan raja Untuk mencari di mana keberadaan Fabiano Karuana Lalu Fabiano lari ke petak H7 dan Hikaruna Nakamura mulai menambah tekanan dengan pion D4 Dan Fabiano Karuana mengakhiri hidupnya Dia berpikir daripada mati di tangan Hikaruna Nakamura Lebih baik mati bunuh diri saja daripada mati memalukan Bagi Anda yang ingin melihat varian video yang sesuai dengan yang dimainkan Hikaruna Nakamura dan Fabiano Karuana Silahkan Anda klik video yang muncul di layar handphone Anda sekarang sebelum terlambat Sekian dan terima kasih Bagi yang telah menonton video ini sampai akhir Harapan saya agar jangan lupa share subscribe dan aktifkan loncengnya Khususnya penggemar catur